Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Yohanes dimuliakanlah Tuhan Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan banyak dari murid-muridnya berkata Perkataan ini keras siapakah yang sanggup mendengarnya Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu Ia pun berkata kepada mereka apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu Lalu bagaimana jika kamu melihat putra manusia naik ke tempat dimana ia sebelumnya berada Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia Lalu ia berkata, sebab itu telah aku katakan kepadamu Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia Lalu kata Yesus kepada kedua belas muridnya Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya Tuhan kepada siapakah kami akan pergi Sabdamu adalah sabda hidup dan kekal Kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Selama lima minggu, lima hari minggu terakhir ini kita mendengarkan Bacaan Injil dari Yohanes secara khusus Yohanes bab 6 Isinya kurang lebih tentang ajaran Yesus Mengenai roti kehidupan Tentang ekaristi Dan pada kesempatan ini Pada hari ini kita berada di minggu kelima Bagian terakhir dari Yohanes bab 6 Dan kita bisa sebut sebagai klimaksnya Sebagai puncaknya Dimana kita akan mendengarkan reaksi Mendengarkan respon Dari para pendengar Yesus Setelah Yesus mengajarkan tentang ajaran roti kehidupan Kita akan mendengarkan reaksi dan respon Dari para pendengar Yesus Dan responnya apa? Dari para pendengar Yesus Responnya adalah perkataan Yesus ini keras Ajaran Yesus ini keras Siapa yang dapat menerimanya Siapa yang dapat mendengarnya Kok kenapa ajaran Yesus disebut sebagai keras? Kenapa sabda Yesus disebut sebagai suatu yang sulit untuk diterima? Nah makanya kita perlu mundur sedikit ya Ke minggu-minggu lalu Karena Yesus ini mengajarkan bahwa Tubuhnya Dagingnya adalah sungguh makanan Dan darahnya adalah sungguh minuman Dan untuk mendapatkan kehidupan kekal Mereka yang ingin ikuti Yesus Yang ikut ambil bagian dalam kehidupan kekal Yesus Harus makan dagingnya Minum darahnya Tentunya bagi kita orang katolik Ini bukan suatu hal yang aneh ya Karena kita ada ekaristi Tetapi kita harus ingat Para pendengar Yesus Ya ini dari bangsa Yahudi pada abad pertama Dan mereka hidup sesuai dengan hukum-hukum Taurat Dan kalau Yesus bilang kamu makan dagingku Wah Ini terdengar sebagai bentuk kanibalisme Siapa yang mau makan daging manusia Saat Yesus menawarkan darahnya sebagai minuman Ini bertentangan sekali dengan hukum Taurat Dari imamat 17 ayat 10 Bahwa manusia dilarang makan dan minum darah Hewan Ini darah manusia Darah Yesus ditawarkan Jadi kita bisa lihat Ajaran ini sangat keras Karena ini sangat bertentangan Dengan hal-hal yang dipercaya Oleh bangsa Yahudi Makanya Yesus bilang Apakah imanmu terguncang Iman disini adalah iman Yahudi Karena apa yang ditawarkan Yesus Sangat bertentangan Dengan ajaran agama Yahudi Dan Yesus tidak mengubah ajarannya Yesus bergeming Kenapa? Karena Yesus mengajarkan kebenaran Sekarang Terserah para pendengarnya Mau menerima dia Atau tidak Dan kita lihat reaksi para murid Sebenarnya banyak orang sudah ikut Yesus Mereka ikut Yesus karena melihat muzizatnya Mereka ingin disembuhkan Mereka ingin menerima makanan dari Yesus Mereka melihat Yesus sebagai raja yang akan datang Seperti Daud Mereka melihat Yesus seperti nabi Seperti Musa Wah ini yang ditunggu-tunggu Ayo kita ikut dia Tapi ternyata ekspektasi mereka Tidak kesampaian Pada momen ini Karena kalau mereka sungguh-sungguh menerima Kristus, Yesus Mereka harus menerima Ajaran yang keras ini Dan kita lihat ya Apa yang terjadi Banyak pengikut Yesus Yang awalnya mengikuti Yesus Akhirnya meninggalkan Yesus Kembali ke hidup mereka Dan sekarang Yesus tanya nih Kepada dua belas rasul Sekarang kalian ya Kalian sudah dengar Perkataan keras dan ajaran saya Kamu kalian mau pergi juga Seperti yang lain Dan Petrus ya Mewakili dua belas rasul Berkata apa Ya kita tahu jawabannya Tuhan kemana kami pergi Sabdamu adalah Sabda yang hidup dan kekal Intinya Kami percaya Dengan perkataan Perkataanmu dan ajaranmu Adalah kebenaran Apakah Petrus Yaakobus Yohanes ini mengerti Saat itu tentang Ajaran Tubuh Yesus Tentang roti kehidupan Saya rasa tidak Mereka juga masih bingung Mereka juga masih Mungkin bertanya-tanya Ini apa maksudnya Ini apa Sangat keras Masa kita harus makan tubuh Yesus Mungkin di dalam benak mereka pun Masih pusing Tetapi Petrus berkata Sabdamu adalah kebenaran Kenapa Karena Petrus sudah menerima Yesus Sebagai Tuhan Sudah melihat Yesus Sebagai yang benar Yang kudus dari Allah Gak mungkin yang kudus dari Allah Mengatakan kebohongan Gak mungkin Putra Allah Mengatakan sesuatu yang salah Jadi walaupun perkataan Yesus keras Dan mungkin tidak Sulit diterima Ini kebenaran Karena yang mengatakannya Adalah Tuhan sendiri Jadi kita lihat Iman yang luar biasa Dari Petrus Petrus tidak mengerti Atau belum mengerti Tetapi percaya Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan Dan yang dikatakannya adalah Kebenaran Makanya gak salah Kalau kita menyebut Santo Petrus Kata Petrus itu Kata Petrus itu Batu karang Tidak jelas Tidak jelas Tidak begitu jelas Tidak mengerti Tetapi percaya Suatu hari nanti Dia akan mengerti Ini iman yang sangat luar biasa Dan iman ini juga yang Menurut saya kita perlu miliki Dalam iman katolik Dalam ajaran gereja katolik Itu banyak Ajaran-ajaran yang susah Dimengerti Mungkin dari kita sekarang Masih bingung Dengan ajaran Tritunggal Maha Kudus Kalau masih bingung Silahkan kontak Romo Adrian Dia pakarnya Nanti diajar Sama Romo Adrian Supaya lebih clear Mungkin dari kita Masih ada yang bingung Tentang ajaran Yesus Yang memiliki Dua kodrat Kodrat ilahi Dan manusia Kok bisa seperti itu Dia nanti tinggal hubungi Romo Hoseto Pakarnya Mungkin juga masih ada yang bingung Kenapa Romo Bayu ini Setiap kali homili Setiap kali ada tok Suka ngasih pisang Bingung ya Itu misteri bagi banyak orang Jawabannya juga sama Romo Seto Karena dia yang mengajarkan kita Bercocok tanam Tanaman pisang Di RM Itu misterinya Jadi banyak hal yang mungkin Dalam iman katolik Kita masih bingung Belum bisa mengerti secara jelas Tetapi kita percaya Bahwa ini benar Kenapa? Karena yang mengatakannya Yesus Dan Yesus tidak bohong Yesus mengajarkan kebenaran Ini iman Santo Petrus Yang lebih menarik lagi menurut saya Iman itu tidak hanya masalah pengetahuan Iman juga masalah hati dan kehidupan Kalau kita bisa berkata Ya kepada ajaran yang keras Dari Yesus Kita juga seharusnya bisa berkata Ya Percaya kepada Yesus Pada kehidupan kita yang keras Tidak hanya kata-kata yang keras Tapi kehidupan yang keras Kalau kita percaya kepada Kristus di dalam Ekaristi Kita bisa melihat Yesus Di dalam sebuah roti kecil Kita pun sebenarnya Bisa melihat Yesus Di dalam kehidupan kita Yang kadang-kadang berantakan Yang kadang-kadang penuh penderitaan Yang kadang-kadang tidak jelas Mau kemana Secara khusus masa pandemi ini Masa penuh penderitaan Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan Yang bisnisnya gagal Karena pandemi Ada yang sakit mungkin ya Atau ada kehilangan anggota keluarga Ya saya juga baru kehilangan anggota keluarga Dan kita bertanya-tanya Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi Dalam hidup kita Mengapa hidup kita susah Dan iman seperti inilah Yang kita butuhkan Bahwa mungkin kita gak mengerti Kenapa ini terjadi sekarang Tapi kita percaya Tuhan punya rencana yang baik Tuhan berkuasa Atas hidup kita Permasalahan dalam hidup kita sekarang Sebagai manusia modern itu Semuanya serba instan Kalau mau minum kopi Ya kopi instan Mau makan mie Ada mie instan Kalau saking malesnya masak Mie instan Bisa tinggal pesan Di GoFood Atau GoJek Segala macem Tinggal duduk Menanti makanan datang Semua serba instan Mau komunikasi Ada instan messages Ada instan call Bisa langsung online Gunakan gadget Gak ada masalah Namun ada bahayanya juga Bahwa kondisi serba instan ini Menjadi mentalitas instan juga Kita hanya mau gampang Kita hanya mau mudah Mau cepat Dan hasilnya menyenangkan Kalau tidak mau susah sekolah Tidak mau susah belajar Tapi pengen pinter Ya Ya tinggal nyontek Nilainya auto bagus Pengen sukses dalam pekerjaan Ya tinggal instan Korupsi Mencuri Jadi auto kaya Dan kadang-kadang mentalitas instan ini Juga masuk ke dalam iman kita Pengen serba instan Kalau sudah beriman kepada Yesus Pikirannya auto berkat Ya Kalau sudah berdoa kepada Tuhan Yesus Pikirannya Ya Auto terjawab Semua doa Kalau sudah beri sumbangan Kepada Romo Bayu Iya Romo Adrian aja Auto Menjadi sukses Tapi tidak seperti itu Kita lihat apa yang terjadi saat ini Kita sudah beriman Sudah berdoa Sudah melakukan hal-hal yang baik Tetapi kok tetap saja menderita Tetap saja ada pandemi Kondisi juga Ya Susah Bagi kita Karena memang iman kita Bukan iman yang instan Ini adalah iman yang bertumbuh secara perlahan Iman di atas batu karang Dan saya juga percaya Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi Supaya kita pun ya Iman-iman yang instan-instan ini pun dihancurkan Dan kita belajar lagi untuk bertumbuh pelan-pelan Percaya sama Tuhan Bahkan di dalam situasi Yang tidak jelas sekalipun Teman-teman sekalian pada hari ini Kita bersyukur ya Karena Akan menerima delapan Ada delapan Aspiran Dominikan Aspiran ini tahap paling awal Di formasi Dominikan Dan ada delapan orang dari berbagai pelosok Pelosok Berbagai kota di Indonesia ya Dari ujung barat Sampai ujung timur juga ada Puji Tuhan Di sekarang mereka akan menerima Menjadi bagian dari keluarga Dominikan Dan selama enam bulan ke depan Mereka akan menjalani pendidikan di sini Secara khusus bahasa Inggris Dan mudah Semoga tahun depan Awal tahun depan Bisa berangkat ke Filipin Ini perjalanan yang panjang buat mereka Dan iman seperti Petrus ini dibutuhkan Di dalam hidup mereka Karena dalam perjalanan saya yakin Mereka akan bertemu dengan masa-masa krisis Mereka akan menemukan keraguan Mereka akan menemukan kekecewaan Romo Bayu kok gitu ya Saya kira Romo Bayu ganteng dulu Sekarang ya kok ganteng banget ya Kecewa Ini bagian dari kehidupan Panggilan kita Dan iman inilah yang ingin kita Tanamkan Di dalam para frater kita Iman yang dewasa Iman yang tumbuh Di dalam Kristus Saya mohon doa-doanya Dari Bapak Ibu sekalian Teman-teman Bagi mereka berdelapan Amin Kita lanjutkan dengan Upacara penerimaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!